Di saat Ichika sama Nino rebutan Uesugi, di sisi lain Yotsuba ini sedang kencang santuy sama Uesugi. Yo, welcome to my channel. Gotopun dan Nyumi season kedua, episode ke-10, mengadaptasi manga mulai chapter 73-78. Berjudul 5 Burung Bangau, aku kira bagian tentang Takeda ini bakal di-skip ya di animenya, ternyata enggak ya. Walaupun banyak juga yang di-cut sih di animenya ya. Tapi di episode 10 ini seru juga sih ya, ada Ichika yang bilang ke Nino kalau Ichika juga itu suka sama Uesugi. Dan udah lama juga enggak lihat si Raiha-chan ya kan, Raiha-chan ini tambah kawai. Eh, terus kembar 5 yang rebutan Uesugi buat satu grup sama si Uesugi di acara karyawisata. Ichika disini ketahuan lagi ya, pakai cheat ya. Please nonton atau Garina ini tolong ditindaklanjutin tentang Ichika yang pakai cheat mebek sama cheat sinyal ya. Karena meresahkan penonton itu ya. Yotsuba yang sebelumnya masih AFK sekarang mulai farming ya. Yotsuba ini berhasil membuat Uesugi tertawa di episode 10 ini. Pertanda apakah ini ya, baru juga farming ya, Yotsuba sudah bisa membuat si Uesugi ini bahagia ya. Pertanda apa ini ya, kalau gitu ya kita bahas apa aja hal yang menarik yang terjadi di episode 10 ini. Paha-paha-paha, puja pahanya Ichika sama Nino. Takeda VS Uesugi Takeda ini berencana buat jadi guru lesnya kembar 5 untuk menggantikan Uesugi. Dengan alasan karena Uesugi ini nggak layak buat ngajar mereka ber 5 lagi. Kenapa? Karena nilai Uesugi itu yang terakhir itu merosot ya, menurun nilainya. Di animenya itu cerita tentang Takeda yang pengen jadi guru les kembar 5 itu di-skip ya. Alasan kenapa pengen jadi guru les, terus Takeda yang pakai kunci jawaban di animenya itu di-skip ya. Nggak jelas di animenya ya. Tapi ya, it's okay sih ya, lagian nggak terlalu penting sih Takeda. Yang penting mah kembar 5-nya gitu ya. Uesugi ini taruhan sama Takeda. Kalau Uesugi ini berhasil masuk 10 besar nasional, maka Uesugi ini akan tetap mengajar kembar 5. Dan iya, Uesugi ini berhasil berada di peringkat di atasnya si Takeda. Uesugi berada di peringkat 3, sedangkan Takeda ini berada di peringkat 8. Miku Mode Kerja. Oh, men, men, damaknya, men. Di episode kemarin, gue agak kecewa ya. Karena Miku Mode Kerja itu nggak ditampil. Dan ternyata ada di episode 10 ya. Salah perhitungan aku ya, tak kira di episode 9 kemarin. Lihat dari manapun ya, lengkoan tubuhnya si Miku pas baje baju kerja gitu. Wah, kawaii men ya. Wangi, wangi, wangi si Miku ya. Tapi minusnya, si Miku ini nggak bisa buat roti ya. Rotinya gosong men. Miku berusaha buat bikin roti yang enak. Untuk karya wisata nanti buat Uesugi ya. Sip, Miku. Udah dari sini, udah dari awal gitu ya. Udah mempersiapkan rencana untuk war di next episode ya. Strateginya Miku ini no jet dan no root pastinya. Original si Miku ini ya. Main fair. Nggak kayak si Ichika ya. Rencana Ichika. Ichika ini punah rencana jahat. Ichika bilang ke lainnya, disuruh jangan dulu kasih hadiahnya ke Wesugi. Karena embel-embel, Uesugi ini lagi fokus belajar gitu alasannya. Ichika ini ingin jadi orang yang pertama ngasih hadiah buat Uesugi. Itu tujuannya Ichika gitu ya. Pakai rencana licik ya. Pakai cheat perusahaan sinyal. Jadi Ichika ini membuat sinyal musuhnya atau sinyal si kembar lima itu ngelag. Kalau diibaratkan gitu ya. Tapi yang lainnya itu udah ngayakin hadiah. Kayak Nino, Miku, Yotsuba. Kalau Ichika ini nggak ada tanda-tanda sih. Tapi yang jelas untuk saat ini kembar lima ini nggak jadi atau belum ngasih hadiahnya semuanya. Karena kesepakatan baru ya. Sebagai gantinya kembar lima itu buat burung untuk Uesugi. Burung dari kertas sih ya. Kok pikiran kalian aneh-aneh gitu ya. Ichika versus Nino. Pas Ichika bilang buat untuk nggak ngasih hadiah ke Uesugi sebelum ujian itu. Ngomongnya ke kembar lima. Tapi Nino ini tetap ingin ngasih aja apapun halangannya. Entah itu jet map hack lah. Jet sinyal. Buat Nino itu nggak perlu ngaruh ya. Masih tak gentar si Nino ya. Nino ini mulai curiga ke Ichika. Pas di pemandian dulu. Kenapa si Ichika itu nggak mencegat ayahnya gitu ya. Nggak ngebantu si Nino. Awalnya Nino ini bilang ke Ichika. Kalau Nino itu menyukai Uesugi. Dan Ichika pun membalas. Kalau dia juga suka sama si Uesugi. Wuh man. Pernyataan perang gitu ya kan. Walaupun Nino memang agresif. Tapi setinggaknya si Nino itu nggak pakai cara licik. Dan nge-jet ya si Ichika ya. Nino ini bodo amat sama cheat yang dipakai sama si Ichika. Tapi karena Ichika pakai cheat. Warnya itu jadi lebih seru sih ya. Ya walaupun bakal di-ban nantinya sama si Monton. Karena kalian banyak yang repot si Ichika. Kembali mah rebutan pengen segrup sama Uesugi. Nino disini membongkar. Kalau Nino ini pengen segrup sama Uesugi. Dan juga menyebut atau memanggil Uesugi sama julukan Fukun. Yang lainnya kembali mah itu kaget semuanya ya. Shit man ya. Nino ini nggak ragu langsung membongkar perasaannya dengan santai ke saudari-saudarinya ya. Disini Yotsuba juga pengen berkorban agar mereka berempat aja yang segrup sama si Uesugi gitu ya. Karena satu grup itu maksimal 5 orang. Inilah kelebihan dari sang Yotsuba ya. Yang kurang mencolok ya. Selalu mengalah dengan saudarinya ya. Orangnya itu nggak enakan. Yotsuba ini salah satu orang yang gampang dimanfaatin jir ya. Kayak contohnya dimanfaatin Ichika gitu ya. Gini nih ya. Susahnya jadi orang baik ya. Udah baik sama orang gitu malah dimanfaatin. Kebaikannya kan anjing sih. Nino udah ngungkapin itu semua. Dan eh ternyata si Uesugi ini bilang. Kalau Uesugi ini udah satu grup sama si temen yang lainnya. Broken home untuk si Nino ya. Udah open war gitu ya. Tapi malah sia-sia gitu. Kardus yang dibawa Itsugi. Sebenarnya itu ada sedikit clue. Kalau kalian lihat isi kardus yang dibawa Itsugi. Dan foto yang dijatuhin juga di dalam kardus gitu ya. Isinya kardus tersebut ada rambut palsu. Mirip-mirip Rena yang ketemu sama Uesugi di episode 2 kemarin. Terus ada fotonya juga yang jatuh di punggota Jika. Harusnya kalian tahu maksud dari scan tersebut sih ya. Ya pokoknya next episode bakal terbongkar identitasnya si Rena. Nah kalau aku gak salah sih ya. Yep ending di season 2 nantinya bakal mirip kayak season 1. Endingnya itu di karya wisata. Karya wisata di sekolahan gitu ya. MVP di episode 10 ini ya jatuh kepada Iyotsuba. Iyotsuba ini berhasil membuat Uesugi tertawa di episode 10 ini. Kencan sama si Uesugi terus mengungkap kalau dia itu ingin nge-support empat saudarinya gitu ya. Orangnya gak enakan. Jadi fix Yotsuba ini MVP di episode 10 ini. Next episode 11 itu judulnya aja udah ngeri anjir ya. Perang saudara bagian 1. Yang artinya war mulai memanas bung nampaknya disini ya. Btw kalian butuh spoileran gak sih ya. Kayaknya banyak yang ngeskip pas aku bahas spoilerannya ya. Jadi aku pikir buat apa gitu. Aku kasih spoiler kalau kalian itu gak mau denger spoileran dari aku ya. Jadi percuma ya. Intinya next episode 11 itu mengadaptasi chapter 79 ke atas lah ya. Kalau kalian penasaran ya kalian baca sendiri ya. Tentang karya wisata gitu mirip akhir dari season 1 dulu. Oke saatnya sesi baca komen terkait Gotobun ya. Bang anime Gotobun season 2 itu kira-kira tamat episode berapa. Nah ini info juga buat kalian yang gak tau ya. Season 2 ini akan berjumlah 2 episode lagi. Season 2 ini tamat di episode 12. Jadi masih ada 2 episode lagi. Gak tau nih ya bakal ditamatan di season 2 langsung. Atau bakal ada season ketiganya nanti. Semoga aja ada season 3 nya ya. Hashtag butuh season ketiga. Tim Manga. Saya suka reaksi tim Ichika. Tim Ichika ini kena mental tuh. Waifunya karena pake cheat ya. Manga Redra aja manggil si Ichika pake julukan Beat Ichika ya. Banyak kritik pedas nampaknya untuk Ichika pas di komen episode 9 kemarin ya. Tim Ichika bakal kena mental baca komennya. Jadi kalau kalian tim Ichika jangan baca komennya kan. Komennya tuh pedas-pedas ya. Pada bilang Ichika curang lah. Ada yang bilang Ichika harus di-ban lah. Pokoknya lucu-lucu komen dari kalian ya. Komennya jatuhnya malah jadi lucu ya. Jadi jokes ya. Ya jatuhnya juga jadi seru gitu ya. Dengan kayak menyerangnya Ichika yang curang gitu ya. Warnya tuh malah makin seru gitu ya. Seru aja ngeliat cheater yang main ya kan ya. Canda cheater ya. Sekian aja dari gue. Kau datang aja. Jangan lupa like, like, subscribe, bingung, mouse. Saya juga lebih baik kalian. Sampai jumpa di video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax